Dari rekaman video pengawas, tampak satu ritmobil jenis minibus berwarna merah melompat dan menabrak pagar pembatas area ruko warga di kawasan Jalan Lintas Soekarno-Hatta ke Daton Bandar Lampung pada Senin siang lalu. Akibatnya, mobil tersebut terguling hingga tak bisa lagi dikendarai, dan beruntung dua orang penumpang di dalamnya berhasil selamat. Menurut penuturan warga, peristiwa ini diduga lantaran pengemudi mobil salah menginjak pedal rem saat hendak menghindari area perbaikan jalan. Akibatnya pedal gas mobil yang terus diinjak ini mengakibatkan sopir hilang kendali. Kemungkinan si mobil itu kan dari arah Raja Basa, dia karena ada proyek mungkin melihatnya mau nginjak rem, malah nginjak gas karena mobilnya yang digunakan itu mobil metik. Karena bahayanya mobil metik itu kayak gitu, kalau kita nggak konsen kan bisa salah nginjak gitu patahnya di situ. Soalnya kok kejadiannya sampai loncat, berarti kan dia benar-benar kecepatan tinggi, padahal ini jalur kan kalau ada proyek kan nggak bakal kecepatan tinggi, kalau nggak salah nginjak gas. Saat ini mobil yang terguling menerobos pagar pembatas sudah dilakukan evakuasi, sementara kedua korban juga dalam kondisi selamat. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Sampai jumpa di video selanjutnya.